Bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Banyak pemuda dan pemudi zaman sekarang yang ingin menjadi atlet bulu tangkis. Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya memiliki minat tinggi terhadap bulu tangkis. Banyak pemain-pemain yang berasal dari Indonesia yang pernah menjadi pemain terbaik dunia. Pemain-pemain tersebut diantaranya Rudy Hartono, Susi Susanti, Liam Swicking, Taufi Hidayat, dan pemain-pemain lainnya. Mereka adalah pemain badminton, atau bulu tangkis profesional, yang disegani oleh dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki turnamen bergengsi, yang biasanya diikuti oleh pemain-pemain profesional dunia. Turnamen tersebut dinamakan dengan, Indonesia Masters. Setiap kali Indonesia mengadakan turnamen ini, banyak pemain dari luar negeri yang mengikuti kompetisi tersebut, demi mendapatkan juara. Kompetisi ini menyuguhkan kepada kita persaingan yang ketat, pemain yang luar biasa, penonton yang ramai, dan damai dan juga pemain-pemain wanita yang cantik. Adanya kompetisi Indonesia Masters tersebut, memberikan pengalaman berbeda kepada para penggemar bulu tangkis tanah air. Oleh karena itu, mari kita bahas siapa saja pemain bulu tangkis yang memiliki paras yang cantik, dan membuat laki-laki terpesona dengan, kecantikannya. Berikut ini adalah, atlet bulu tangkis yang memiliki kecantikan luar biasa, yang dimana mereka juga ikut dalam kompetisi Indonesia Masters. Ia adalah salah satu pemain bulu tangkis Kanada, yang ikut dalam turnamen Indonesia Masters. Pemain yang berasal dari Kanada ini, dia, tidak hanya menyuguhkan kepada kita tentang bagaimana bagusnya ia bermain di lapangan. Akan tetapi, Michelle juga memiliki paras yang cantik dan anggun. Banyak orang terpesona, dengan kecantikan dan keanggunan yang dimiliki oleh pemain bulu tangkis ini. Walaupun Michelle Lee, tidak terlalu dikenal oleh para penggemar bulu tangkis, akan tetapi sebenarnya ia adalah pemain yang, profesional. Michelle, pemain bulu tangkis yang memiliki skill luar biasa, dan hebat saat di lapangan. Ia adalah pemain terbaik yang masuk dalam peringkat ke-8 di dunia. Jadi, selain parasnya yang cantik, dan juga anggun, ternyata ia adalah pemain terbaik dunia juga. Gronya Somerville adalah salah satu pemain bulu tangkis yang dinobatkan sebagai, wanita tercantik dunia berdarah Australia-China. Dalam permainan bulu tangkis, Gronya Somerville menjadi pemain ganda putri dan sempat ikut dalam turnamen Indonesia Masters. Gaya maupun skill yang dimiliki oleh Gronya Somerville dalam bermain bulu tangkis tidak diragukan lagi. Ditambah ia memiliki paras yang cantik, membuat para penggemar jatuh cinta kepada pemain yang satu ini. Ia adalah salah satu pemain bulu tangkis profesional yang berasal dari Thailand. Selain dikenal sebagai pebulu tangkis yang handal dan kuat, ia juga dikenal oleh penggemar bulu tangkis sebagai pemain putri yang cantik. Atlet cantik ini memiliki postur tubuh yang tinggi dengan tinggi 183 meter. Ukuran tersebut dinilai tinggi di pebulu tangkis putri. Ia termasuk pemain bulu tangkis yang berada di sektor ganda putri, bersama pasangannya yaitu Sapsiri Taera Tanahai. Selama bermain bulu tangkis, Putita pernah menepati posisi 18 terbaik di dunia. Ia adalah salah satu pemain bulu tangkis yang berasal dari Perancis. Perancis adalah bagian dari Eropa yang sebenarnya kultur dari masyarakat tersebut bukan jago dalam bermain bulu tangkis. Maka untuk Lea Palermo yang berasal dari Perancis, pencapaian yang ia dapatkan sudah sangat luar biasa. Leo Palermo bermain di bulu tangkis sebagai pemain ganda putri, berpasangan dengan pemain Delphine Delure. Kalau kita lihat peringkat pemain bulu tangkis terbaik dunia, maka Lea Palermo adalah salah satu pemain terbaik dunia yang masuk di posisi 32. Lea Palermo juga sempat ikut kompetisi yang diadakan di Indonesia, yaitu kompetisi Indonesia Masters. Pada kompetisi tersebut Lea Palermo ditunggu oleh pemain yang berasal dari Kanada, Hondri dan Kristen Tsai. Nah itulah dia kategori wanita pemain bulu tangkis terkentik di dunia yang bisa dibahas pada artikel kali ini. Semoga artikel ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berprestasi di bidang bulu tangkis. Salam Olah Raga